Horos, Fiyo. Apa kabar? Horos, puji Tuhan, sehat. Kakak, apa kabar? Sehat juga dari Toba. Oh iya, lagi sibuk apa nih sekarang, Fiyo? Aku lagi bikin single sih, Kak. Tapi karena pandemi ini, masih ada terbang kalai sedikit lagi. Jadi belum bisa rilih. Belum bisa rilih, sabar aja dulu ya. BTW, kamu pernah kepikiran nggak sih bakal jadi orang seterkenal sekarang gitu? Waduh, kenalkan lu, Kak. Ya, setidaknya juara satu, gitu. Nasional. Kepikiran sih, enggak sih, Kak. Tapi tetap usaha gitu, ikutan kontes gitu ya. Ya, tapi pengen gitu. Ini selain kemarin The Voice, kamu pernah ikut kompetisi apa aja tuh, untuk ajang nyanyi? Tingkat nasional atau gimana, Kak? Bisa nasional, bisa regional juga, tingkat sumut atau apa? Kalau di tingkat nasional, aku pernah ikut Rising Star. Pernah ikut Idol, Idol yang pertama, terus Ex Factor yang pertama, terus aku coba Idol, terus aku coba Rising Star, terus The Voice tahun lalu, dan yang ini sekarang, yang sebelum ini. Bisa juara satu, ya. Selamat untuk itu. Dan kita mau tanya, kira-kira udah berapa tahun gitu kamu ninggalin Toba, dan apa sih yang paling kamu ridukan dari Toba ini sendiri? Kenapa, Kak? Kira-kira kamu udah berapa lama gitu ninggalin Toba? Sebenarnya kan merantau dan ikutan kontes. Dan apa sih yang paling kamu ridukan dari Toba ini, Tio? Makanannya kali ya, Kak. Iya, makanannya. Jangan bilang mie gomak, Mak Reni. Ada yang lain nggak? Mie goreng Sukaria, uh. Sedap kali. Sedap kali. Dulu tempat nongkrong kamu di mana? Jangan tahu ada yang sama sama kamu. Kalau aku suka ke danau loh, Kak. Danau? Ngapain? Bukan tempat ria kan? Iya, itu juga sekalian. Sekalian. Pokoknya kalau misalnya lagi nggak mood atau apa, paling enak ke danau. Parah. Iya. Sekarang pasti rindu ya ke danau. Tapi belum bisa. Belum bisa pulang. Kak, ini aku lagi di ini loh, di Toba. Oh iya? Iya. Lagi di Toba? Pulang kapan? Kemarin, kemarin aku pulang kan, Kak. Rencananya aku mau di sini seminggu. Iya. Kan? Eh, ternyata... Kan ini apa namanya? Transportasi ditutupkan. Iya, penerbangan nggak bisa sama sekali. Iya, jadinya aku nggak bisa balik. Jadinya yaudah, terpaksa. Di Toba juga kamu nggak bisa ke danau Toba ya kan? Nggak bisa ke mana-mana di rumah aja. Iya, aku ODP juga kan, Kak. 14 hari ya. 14 hari. Iya, iya, iya. Nah, selama di rumah aja nih. Sekarang kan kita nggak bisa kemana-mana. Kayak kamu bilang tadi. Udah sebenarnya persiapin single baru. Tapi belum bisa rilis karena memang nggak jalan semuanya gitu. Terus apa sih yang mau lakuin di rumah biar di rumah aja itu tetap seru gitu? Apa ya? Kalau aku sih, Kak, lebih kayak bikin konten gitu kayak kaper, atau masak. Kamu suka masak? Bisa masak sama aja, Fio. Nggak jago sih, Kak. Cuman ya. Bisa aja. Cuman bisa, biasa aja, Kak. Nggak jago. Bisa masak apa aja tuh? Siapa tau nih, teman DEL penasaran. Masak apa ya? Masak alian. Itu mah nggak ke alian. Kayak ini kan, Kak, musim di pandemi ini kan, banyak-banyaknya dalgona coffee gitu-gitu kan. Aku udah coba juga itu yang dalgona. Berhasil nggak? Iya, juga. Ikut-ikut aja. Yang dalgona. Yang 85 persen. 85 berhasil. Keren deh. Kalau udah bisa bikin dalgona 85 persen. Ya, tadi kan kita udah ngomongin tentang tetap bikin single, cuman nggak bisa rilis dulu sementara waktu. Nah, cara lain kamu tuh, buat nunjukin kamu tetap bisa produktif selama di rumah aja, kamu ngapain? Kalau aku, itu tadi, Kak. Kalau aku sih kayak bikin cover, terus bisa lebih banyak belajar masak, apa yang lagi musim gitu kan. Kak, terus lebih banyak waktu gitu kayak, apa ya. Aku kan di sini sama adik juga kan, Kak. Ya. Ya, lumayan waktunya lebih banyak bareng gitu. BTW kamu di Toba, tinggal di Navio. Siapa tau nih ada yang mau main, kebetulan tau kamu lagi di Toba. Kok aku di ini, Kak, di Pesanggerahan, di Napi Tupulu Bagasan. Napi Tupulu Bagasan. Nah, kita mau tau dong, Pio, apa sih? Kamu kan tadi udah kasih tau kita juga di rumah itu, kita bisa tetap produktif. Apa sih pesan kamu untuk Mandel yang lagi di rumah aja supaya tetap produktif kayak yang kamu lakukan tadi beberapa hal? Kalau dari aku sih, apa namanya, jangan terlalu membiarkan diri kayak rebahan gitu ya, Kak. Karena kayak aku sehari dua hari pandemi ini ya kayak rebahan, makan, rebahan, gitu-gitu kan. Pesanku sih, jangan sampai pandemi ini jadi merubah gitu, kayak jadi males gitu kan, Kak. Cari dua tuh yang bisa keluar dari zona aman kita gitu, kayak mencoba hal yang baru misalnya kayak gak pernah masa ini jadi masa ini, gak pernah coba bikin konten apa gitu yang bisa bermutu gitu. Bermanfaat gitu ya. Bermanfaat gitu, pokoknya bisa diluar kemampuan kita biasanya gitu. Oke deh, tadi kamu cerita kok, ya? Karena lebih banyak waktunya untuk mencari tau kan, Kak. Eh, ternyata aku bisa juga ya di sini, aku ternyata bisa juga ya di sini gitu. Kayak tadi praktek dalgona coffee itu ya, itu ternyata bisa 25 persen. Tingkat keberhasilannya. Kayak ini kan, Kak, aku kan, kalau aku nih. Aku biasanya kan gak pernah kayak coba nari-nari gitu kan. Terus aku karena kebanyakan liat postingan-postingan orang gitu kan, Kak. Iya. Liat orang nari-nari, yaudah aku coba. Eh, ternyata bisa ya. Bisa? Bisa ya, gitu. Iya. Tapi jangan ya, jangan dipetak. Enggak, enggak, enggak. Enggak bakal diminta kok untuk show sekarang. Iya, gitu maksudnya. Iya sih, teman juga banyak yang cerita selama di rumah aja. Banyak itu bakat-bakat terpendam yang ternyata aku bakat ya di sini gitu. Iya. Yang bener tahu, betul kali itu. Aku bukannya... Tiba-tiba. Iya. Bukannya anak-anak kutip, itu infonya kan penerbangan itu bakal ditutup sampai 1 bulan Juni lah. Aku lupa ingat itu tanggal berapa. Jadi kalau misalkan sampai Juni, kamu harus stay di Toba gimana tuh? Iya, aku itu memang sih, apa ya, pergumulan sih tadinya. Iya. Tadinya itu, ih. Tadinya itu pergumulan kali lah sama aku, gitu. Ih, gimana ya ini? Ih, gimana ya? Nanti singleku gimana ya? Gitu-gitu kan, Kak. Tapi, makin kesini, yaudah mau gimana jadi siukurin aja gitu, Kak. Berarti, karena kita ketemu orang tua kita, ketemu orang tuaku juga, menurutku itu rezeki juga gitu loh, Kak. Kayak, yaudah jalanin aja, mungkin udah rencana Tuhan gitu. Oke, berarti sabar-sabar lah ya. Sampai nanti Tuhan Juni baru bisa balik ke Jakarta, nyanyi lagi di sana. Tapi berharap, semoga secepatnya pandemi ini segera berakhir. Aduh, amin. Itu doa kita semua sih yang bisa siap-siap. Sekarang sih, ya, saling bantu. Kayak DLFM sekarang kan, ini buka donasi. Supaya kita juga bisa siap-siap. Rumah sakit juga bisa siap-siap. Kalau misalnya ada kejadian, segera bisa ditanganin. Nah, sekarang kita mau ngajakin Vio untuk ngajakin teman Del dong. Supaya ikut berdonasi di kitabisa.com slash radio DLFM. Ayo. Jadi, buat teman-teman DLFM, saya, Fionita, mengajak teman-teman semuanya bersama-sama untuk berdonasi semampu kalian, sebisa kalian berapapun itu, mau 5 ribu, mau 10 ribu, berapapun yang bisa kalian donate, ya, itu sangat berarti buat yang, apa namanya, buat para medis, untuk membeli alat perlindungan diri yang pastinya sebisa kita memberi, kita nggak bakal susah, kita nggak bakal jadi susah karena itu. Karena jika kita bareng-bareng, sama-sama menghadapi pandemi ini, puji Tuhan semuanya akan segera berlalu. Amin. Amin. Iya, teman-teman, jangan lupa untuk ikut donasi di kitabisa.com, di kitabisa.com. Iya, di kitabisa.com. Oke, Vio, langsung aja kita mau dengerin kamu nyanyi dulu, supaya yang mau sumbang juga makin semangat nih. Mau bawain lagu apa, Vio? Mau buat lagu ini ya, Kak, aku search dulu. Semoga teman-teman yang mendengarkan lagu ini hari-harinya semakin terberkati. Amin. Amin. Dan semangat untuk berdonasi. Semindah. Kemana kan aku dapat pergi Menjauhi rohmu yang suci kau sahabat Bahkan seluruh pengabdianku Tak bisa membalas kesetiaanmu Sungguh muria Sungguh besar pengorbanamu bagiku Terlalu dalam untuk dimengerti Sungguh indah Sungguh besar pengorbanamu Sungguh indah Yang kau pikirkan tentangku Tak terselami bagiku Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Bahkan seluruh pengabdianku Tak bisa membalas Tak bisa membalas kesetiaanmu Sungguh indah 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 Kalau aku sih Dari Sisi ke Atau kebersihan Atau kebersihan juga boleh Atau apa Kayak Kayak dulu ya Kalau dulu kan Kak Banyak itu kayak Event-event Yang bisa Membangun Apa namanya Pariwisata Ataupun bakat ya Ya Kayaknya menurutku ya Pariwisata sekarang ini Menurun Menurutku sih Banyak kan ini Apa namanya Kayak lomba gitu Di luar kota gitu kan Kak Kalau dari pengalamanku ya Kalau dari pengalamanku Aku dari Toba 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 ya Kak sekarang Ya udah Toba Kalau pengalamanku Aku dari Toba nih Membawa nama Toba Kurang Diperhatikan Misalnya gitu Dukungan gitu ya Iya Kurang mendukung Di bidang Parwisata gitu ya Kak Kayak Ada Kalau aku sekarang Didukung sih kayak mana ya Saya bilang dulu ya Parwisatanya menurutku menurun Kayak kurang event Gitu kan Kak Jadi Anak-anak sekarang itu Kurang membangun Talenta bakat yang dia punya gitu Kayak mana dia menampilkannya Kalau enggak Dari daerah dulu kan Kak Fasilitasi untuk itu Kurang lebih begitu ya Vio Untuk bakat-bakat yang spektakuler Ternyata Ternyata dari Toba juga bisa loh Juara satu di kompetisi nyanyi tingkat nasional Gitu Ya karena Karena Banyak sekali loh Kak Kayak masuk DM-DM gitu kan Kak Ya Ke aku gitu kan Ternyata banyak Anak-anak Toba yang Berbakat gitu Tapi Kurang Di Diangkat gitu ya Iya Menurutku udah lebih baik sih sekarang Oke Dan ini sih Kak Kurang Kurang perhatian kebersihan Kebersihan ya Kurang Diperhatikan Kebersihan Kurang kesadaran masyarakat sih sebenarnya Kak Oke Nah ini nih teman ya Pandangan dari anak muda Toba Semoga kita Bisa sama-sama gitu ya An Kalo tadi misalnya Kekurangan di bidang kebersihan Kita boleh sama-sama Menjaga Toba kita lebih baik Itu kalo menurut Vio Lagu kedua dari Vio Alright Lagu Ini lagu terakhir Iya lagu terakhir Oke Teman-teman Del Ini lagu kedua dari aku Semoga kalian Semakin bersemangat Dan Makin Niat untuk berdonate Kutunggu 1 2 3 Oke mulai Makin 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.